Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah dan tentunya mendegakkan syariat-syariat Nabi Muhammad akhirnya dia menaikkan harga 1M, gimana kalau 1M? lalu saya bertanya kepada dia, jangan andai-andai kamu punya uang gak? saya bilang gitu, saya punya uang, saya punya uang segitu jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu, kamu mau gak balik ke atas terus saya bilang ke dia, uang 1M buat apa ya? misalkan uang itu ada di tangan saya, saya mau beli apa? kemudian saya bilang sama dia, kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1M rumah rumah yang sederhana gitu lalu sahabat saya ini, gimana? berani gak? kata dia kurang deh, kata saya kurang segitu udah, kamu punya berapa? saya pengen tahu deh kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya oke Chris, gini aja Chris, saya tantang kamu 2 miliar gimana? saya sempat kaget, sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya saya bilang ke dia 2M kayaknya cukup buat beli rumah, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain kayaknya masih ada sisa untuk ditabung tentu salam namai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua pada video kali ini teman-teman kita akan mendengarkan satu takiah besar dusta di atas segala dusta iblislah yang menjadi bapakmu karena iblis suka berdusta teman-teman apa yang kalian dengar di awal bahwa dia katakan Nabi Isa atau yang kita sebut sebagai Yesus katanya akan datang untuk menghancurkan salib dan mendirikan sholat dan tentu saja menegakkan syariat-syariat daripada Nabi Muhammad katanya oke ya kemudian di video berikutnya kita pernah membahas dia ini juga pernah bertakiyah dimana dia pernah ditawarin mulai dari 500 juta kemudian 1M yang paling terakhir 2 miliar supaya dia kembali ke agama Kristen ya sangat bombastis gitu ya luar biasa begitu hebatnya dia itu harus dibeli dengan harga segitu oke sekarang saya langsung mengajak kita untuk mendengarkan dulu tentang takiyahnya yang pertama soal kedatangan daripada Yesus Kristus atau Nabinya berikut videonya ini akan membawa syariat baru apakah Nabi Isa dengan turunnya Nabi Isa ini akan membawa ajaran yang baru tidak tidak sama sekali Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad menjadi imam di masjid mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah dan tentunya mendegakkan syariat-syariat Nabi Muhammad Nabi Isa Isa Putra Mariam atau yang mereka sebut selama ini dengan Yesus datang untuk membatalkan syariat-syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta tersebut dan ini diantaranya salah satu diantaranya mereka para Yahudi ini mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal di palang salib hal ini dibantah di dalam kitab suci Al-Quran dan ini jelas diceritakan dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Isa ini datang dan menghancurkan salib sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah maksud daripada Yesus atau Nabi Isa ini akan menghancurkan salib karena memang salib itu adalah kutukan salib itu adalah laknak atau kutukan oke teman-teman sekalian itulah cuplikan video dari seorang mu'alaf yang sebenarnya pertanyaan tersebut itu dia tulis sendiri lalu dia menuduh orang Kristen yang bertanya karena semuanya teman-teman sekalian dia tulis gitu loh ya perhatikan ya gerakannya itu semua dia baca gitu apa yang diucapkannya apa yang dijelaskannya itu ditulisnya sendiri lalu dijawabnya sendiri gitu dan mengaku-ngaku bahwa itu adalah pertanyaan dari orang Kristen dan jikapun itu pertanyaan orang Kristen itu sebenarnya gak terlalu berbobot juga ya ngapain mau diurusin ya orang seperti itu karena jelas Nabi Isa dan Yesus itu berbeda ya Nabi Isa ya mungkin seperti yang dia jelaskan tapi Tuhan Yesus tidaklah demikian teman-teman sebelum saya memberikan bantahan terhadap penjelasannya ini saya mengajak kita dulu untuk menonton satu cuplikan videonya dimana dia ini bertakiah sempat dibayar sampai 2 miliar oleh karenanya kita cek videonya berikut ini yang pernah sebenarnya udah lama udah beberapa bulan yang lalu saya pernah mengalami datang dari sahabat saya sahabat masa kecil saya waktu kita sama-sama duduk di sekolahan kemudian mungkin beliau mendengar berita dari saya bahwa saya sudah mengalami karena memang dulu kita pernah sama-sama sama-sama ke gereja nah ini ceritanya begini teman-temanku sahabat-sahabatku yang diramati Allah suatu hari dia bertanya kepada saya Chris andai kan ini kan andai kan ya andai saja aku menawari engkau sejumlah uang mau gak kamu kembali kepada agama yang dulu pertanyaan ini cukup membuat saya kaget merasa bersalah atau dengan cueknya mau gak kamu kembali ke agama yang sebelumnya saya kasih uang sejumlah uang lalu saya bertanya emang kamu punya uang banyak saya bilang gitu kan ada katanya gitu kan oke oke saya mau tanya memangnya kamu mau kasih berapa sama saya saya tanya saya tanya seperti itu ya lalu sahabat saya ini menyebutkan nominal kalau aku kasih kamu 500 juta gimana saya seperti kaget banyak uang juga ya kamu saya bilang gitu kan itu cukup uang segitu bagi saya sedikit kata saya gitu kurang-kurang saya kurang deh saya bercanda dengan dengan dia seperti itu kurang kayaknya terus akhirnya akhirnya dia menaikkan harga 1M gimana kalau 1M lalu saya bertanya kepada dia jangan andai-andai kamu punya uang gak saya bilang gitu saya punya uang saya punya uang segitu jadi misalkan ini saya tawarin kamu uang segitu kamu mau gak balik terus saya bilang ke dia uang 1M buat apa ya misalkan uang itu ada di tangan saya saya mau beli apa kemudian saya bilang sama dia kalau di tengah-tengah kota mungkin dapat 1M rumah rumah yang sederhana gitu lalu sahabat saya ini gimana berani gak kata dia kurang deh kata saya kurang segitu udah kamu punya berapa saya pengen tau deh kamu punya berapa untuk membeli keimanan saya oke Chris gini aja Chris saya tantang kamu 2 miliar gimana saya sempat kaget sempat kaget mendengar angka nominal yang segitu fantastisnya saya bilang ke dia 2M kayaknya cukup buat beli rumah buat beli mobil membuka usaha dan lain-lain kayaknya masih ada sisa untuk ditabung tentu uang segini cukup banyak ya oke teman-teman sekalian itulah takiahnya yang pernah kita bahas dan kita ulas ya karena saya teringat dengan dia gara-gara videonya yang pertama tadi ya dengan menulis sendiri menjawab sendiri lalu menduduk kekristianan memutarbalikan juga tentang fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab karena memang pekerjaan mereka itu-itu aja ya jadi kita punya hak untuk meluruskan ya kita akan menjawab apakah memang benar yang disampaikannya itu tentang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus teman-teman yang pertama sekali saya harus berikan perbedaan dulu kita harus clear-kan itu Yesus atau Tuhan Yesus Kristus itu bukanlah orang yang sama dengan Nabi Isa mengapa kelahirannya saja berbeda orang tuannya saja berbeda oke ya mujizatnya juga berbeda ya jadi Yesus bukanlah Isa Yesus lahir di bawah ponkurma Isa lahir di bawah ponkurma Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem Yesus benar-benar mati di salib tapi Isa tidak mati di salib tapi diangkat ke langit gitu jadi itu jadi itu perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok antara Yesus Kristus dengan Isa atau Nabi Isa Nabinya Islam nah teman-teman kita akan menjawab bahwa Isa datang nantinya di kemudian hari atau di akhir jaman untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad katanya ya mengajak orang sholat berjemaah dan menegakkan syariat Nabi Muhammad teman-teman sekalian oke aja jika itu Nabi Isa tidak keberatan saya tapi dalam videonya tadi jelas bahwa dia menghubungkan ini kepada Tuhan Yesus Kristus maka kita harus menjawab yang kedua tadi dia katakan Isa datang untuk membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta-pendeta yaitu Isa katanya mati di palang salib padahal itu tidak maka Isa akan datang untuk menghancurkan salib di akhir jaman karena salib itu merupakan kutukan dan laknat daripada Allah katanya nah teman-teman sekalian jelas jika memang ini yang dijelaskannya tentang Nabi Isa oke no problem tapi karena ini dia menghubungkannya dengan Tuhan Yesus maka saya harus meluruskan Yesus datang sama sekali tidak seperti yang dijelaskannya Tuhan Yesus datang itu tujuannya untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya mari kita melihat teman-teman sekalian di dalam Yohanes pasalnya yang ke empat belas ayat yang pertama dan kedua ya Yesus katakan begini janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percaya juga kepadaku di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ nah jadi teman-teman sekalian dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat karena barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena itulah tujuan daripada Tuhan Yesus datang kemudian teman-teman sekalian Yesus datang ke dunia itu tidak lagi datang sebagai nabi tidak datang lagi sebagai manusia ilahi yang akan memberitakan lagi tentang kabar gembira tentang hidup atau jalan menuju kepada sorga tidak itu sudah final ingat itu sudah final di 2023 tahun yang lalu ketika Yesus Kristus mati di kayu salib dia menembus dosa semua orang barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal jadi teman-teman sekalian dia datang bukan lagi untuk mengajarkan ajaran apapun apalagi sepertinya dituduhkannya tadi bahwa Yesus datang itu untuk menghidupkan sunnah nabi Muhammad berarti sempat mati nanti itu sunnah itu sempat mati dihidupkannya kembali kemudian dia mengajak orang solat sejak kapan Yesus Kristus solat Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan solat berikut tidak pernah juga akan menegakkan syariat Muhammad emangnya Muhammad siapa Muhammad hanyalah nabi hanyalah rasul manusia biasa tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat dia adalah Allah yang sejati yang menjadi manusia karena asal mulanya dia bukan dari dunia dia dari syurga datangnya dari syurga dan dia telah kembali ke syurga untuk menjadi akan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya sesuai di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 kalau sudah selesai tempat kita dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan membawanya ke rumahnya dimana dia berada disitu juga kita akan berada orang-orang yang percaya kepadanya karena teman-teman sekalian kedatangannya itu kita melihat di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-62 jawab Yesus akulah dia akulah Allah akulah Bapak akulah Yahweh akulah Elohim gitu loh dan kamu akan melihat anak manusia anak manusia adalah firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit karena ketika Yesus datang di Maranatha yang pertama dia hanya sampai di atas awan-awan semua mata akan melihat kedatangannya di atas awan-awan ketika dia datang trompet akan ditiupin ya ditiup trompet ya oleh Pramalaikat itu meniup sangka kalah Allah ya dan ingat disitu orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan orang yang hidup akan diubahkan dalam sekejap mata kemudian menyongsong Tuhan Yesus Kristus di angkasa dan segera Tuhan Yesus akan membawa kita ke rumah yang kekal Maranatha yang kedua Yesus Kristus akan datang kembali untuk melawan Antikris untuk melawan Iblis mengalahkan Iblis itu disebut Yesus turun menginjakan kakinya di Bukit Saitun yang disebut dalam kitab Wahyu akan terjadi Perang Harmageddon jadi teman-teman sekalian Yesus tidak pernah datang untuk melanjutkan ajaran Muhammad mengajak orang sholat berjemaah dan menegakkan syariat-syariat tersebut dan juga Yesus tidak datang untuk menghancurkan salib salib memang itu kutukan ya dan Yesus datang ke dunia menjadi seorang terkutuk untuk menyelamatkan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya jadi teman-teman sekalian jelas Yesus tidak datang di akhir jaman baik itu untuk menghancurkan salib maupun untuk membunuh babi-babi itu fitnah fitnah dan fitnah gitu loh ya tidak pernah ada di dalam Alkitab karena Alkitab yang kita bisa percayai karena Alkitab sudah lebih duluan ada daripada Al-Quran jadi teman-teman sekalian sekali lagi sebagai kesimpulan saya jika perempuan ini menjelaskan dari segi Isa Al-Masih Nabinya silahkan tapi karena tadi dia menghubungkan ini kepada Tuhan Yesus Kristus maka saya harus menjawab dan meluruskannya terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton percaya terus kepada Tuhan Yesus Kristus karena Yesus telah jalan menuju sorga dialah jalan kebenaran dan hidup itu kalau saudara percaya kepadanya pasti akan anda peroleh kehidupan kekal di akhir zaman terima kasih sekian video kali ini sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Salam selamat menikmati selamat menikmati